Intro Film action yang seru ini tidak hanya bersetting di negara India namun juga mengambil kultur negara tersebut sebagai background ceritanya Dave Patel, aktor Inggris berdarah India yang juga merangkap sutradara sepertinya tidak mau dibilang murtad oleh masyarakat di tanah leluhurnya Intro Dikisahkan seorang bocah sedang menerima asupan dongeng Hanuman dari sang ibu Manusia monyet ini sering kelaparan dan selalu ngiler kalau melihat buah mangga Suatu hari saking ngilernya Hanuman terbang sangat tinggi untuk menjangkau buah mangga tersebut Namun ternyata ia terbang terlalu tinggi dan berakhir melahap matahari Sebuah pelanggaran yang tidak sengaja itu membuat dewa-dewa jadi murka Hanuman pun diadili lalu mendapatkan hukuman kekuatannya dilucuti Sejak saat itu dia sudah bukan seorang kerasakti lagi Maju ke beberapa tahun kemudian seekor monyet sedang bonyok dibantai oleh musuhnya Adegan ini tidak melibatkan seorang Hanuman Namun orang yang bertopeng monyet itu adalah si bocah tadi Yang kini sudah besar dan berprofesi sebagai petarung underground Penonton bersorak-sorai menyaksikannya The Monkey Man dihajar abis-abisan oleh lawannya yang bertopeng kobra Meskipun tahan banting namun Monkey Man tidak melakukan perlawanan Ia pasrah dilempar ke meja juri Tiger sang promotor acara kemudian menyatakan kemenangan mutlak untuk sang kobra Monkey Man lalu keluar dari arena dengan langkah gontai Orang ini sepertinya sedang mengalami trauma Datang kemudian Tiger sang promotor yang memberikan fee untuk pemuda ini Namun karena dianggap kurang menghibur Tiger cuma memberikan setengah yang dijanjikan Padahal saat itu pemuda ini sedang benar-benar butuh uang Sambil istirahat Dia kemudian melihat acara TV Yang menampilkan profil babah sakti Tokoh spiritual yang sekarang dinilai telah bergeser dari nilai-nilai ajarannya Karena lebih banyak merapat ke kubu politisi Monkey Man kemudian kedatangan agen rahasianya Seorang bocil yang melaporkan Rencana kegiatan Queenie Kapur Manager dari King Hotel Yang sedang diintai oleh si mas-mas itu Rencananya Besok sore sehabis menipedi Tante Queenie diperkirakan akan nongkrong di kafe favoritnya Besok sorenya seorang peminta-minta terlihat mendatangi sebuah pelataran kafe Lalu menjatuhkan gelas seorang pengunjung Yang mana itu adalah Tante Queenie Saat Tante Queenie lengah Sang pengemis langsung mencuri dompetnya Dan kabur dari lokasi tersebut Orang ini yang pura-pura buta Segera mengoper dompet itu secara estafet Dari tangan satu yang seorang bombo tukang jamu Ketangan-tangan lainnya termasuk Mas-mas warteg sampai akhirnya Sampai ke tangan si Monkey Man Malam harinya Dia sudah berada di depan King Hotel Lalu diantarkan oleh seorang bodyguard Untuk menghadap Bu Manager Berhadapan dengan Tante Queenie The Monkey Man menyerahkan dompet tadi Yang ia akui telah ia temukan di pinggiran jalan Bu Manager hendak memberinya upah cuma-cuma Namun dia menolaknya Ketimbang uang lembaran Sebagai kompensasi Monkey Man lebih memilih diberikan kerjaan Apapun itu Yang penting ia bisa kerja di sana Monkey Man berhasil meyakinkan Bu Queenie Ia pun diterima kerja sebagai tukang cuci piring Di luar masalah uang Orang ini sepertinya Menyimpan sebuah misi tersendiri Keberadaan Bobby Demikian ia memakai nama itu di tempat kerjaan Kemudian menjadi bahan penyelidikan orang dalam pihak hotel Alfonso curiga melihat tampang Bobby Yang ia nilai bukan abang-abangan biasa Untung saja Orang HRD kemudian turun untuk menghentikan ulah orang ini Setelah beberapa waktu bekerja Bobby kemudian mendatangi sebuah warung jamu Untuk membeli sesuatu Si bapak pemilik warung kemudian Mengutus seorang bocah ke lokasi barangnya sedang tersimpan Bobby dibawanya masuk ke ruang bawah tanah Bukan jamu yang ternyata ingin dia beli Namun sebuah senjata api Sang penjual menawarkan sebuah revolver Yang dipakai di film John Wick Namun karena terlalu besar Bobby kemudian memilih pistol lain Yang sering dipakai oleh detektif di film Hong Kong Suatu malam Bobby dipanggil masuk ke ruangan buku ini Saat itu Tante ini sedang mengaudisi seorang cewek baru Yang katanya asal Indonesia Cewek ini akan dipersiapkan sebagai cewek penghibur koleksi hotel Saat itu Datang pula si Alfonso Yang ternyata selama ini Berperan sebagai agen penyalur cewek dan narkoba Sementara Bobby menyiapkan minuman buku ini Dia pun menguping pembicaraan mereka Bobby mendengar bahwa bu manajer Ingin memesan barang bagus untuk menjamu Chief Rana Pejabat Kapolda dari daerah tersebut Kepala polisi itu Akan hadir dengan para anggotanya Dan akan diperlakukan sebagai tamu VIP Mendengar nama Chief Rana Bobby pun langsung bersemangat Untuk mendekati Alfonso Dengan dali ngasih peluang cuan Ia terus mendekati begundal ini Bobby kemudian memberikan info Soal tarung underground yang akan dilakukan di sebuah tempat Jika ingin cuan Alfonso ia suruh untuk masang uang di musuhnya Monkey Man yang di ronde ketiga Akan menyerah kalah Sebagai imbalannya Bobby minta promosi kepada orang ini Malam itu Alfonso memang hadir ke arena tarung underground yang diinfokan Monkey Man ditarungkan dengan seseorang yang bernama Serkan Seperti telah diskenariokan Monkey Man awalnya mampu melakukan perlawanan Namun di ronde ketiga Ia pun membiarkan dirinya kalah Serkan memenangkan pertanian itu Dan cuanlah Alfonso jadinya Seperti yang dijanjikan oleh Bobby Esok malamnya Bobby sudah naik jabatan jadi waiter Mendampingi Alfonso masuk ke ruangan lounge Di sana Ia memperlihatkan para tamu yang hadir Yang mana terdiri dari para pejabat dan bisnismen Hadir pula saat itu Seorang konglomerat asal Jepang Yang membungkus mantan Miss Lituania Chief Rana sendiri gak berada di ruangan itu Ia berada di lantai ruangan VIP Kini Alfonso makin akrab Dan percaya kepada Bobby Diajaknya lah pegawainya ini Naik mobil ke bangsaannya Sebuah bajaya elektrik Yang gak kalah nyentrik dengan bad mobil milik Batman Bobby ia antar pulang ke rumahnya Kesokan malamnya Bobby memergoki cewek Indonesia kemarin Yang sekarang sudah ready melayani tamu Ketika tamu ini marah Karena Bobby salah pakai gelas Sita merayunya Agar Bobby bisa kabur dari meja itu Momen itu mengingatkannya pada kejadian tempoh lalu Yang membuatnya sedemikian trauma Sebuah insiden yang menyangkut lahan di kampung halamannya Sekaligus menyangkut mendiang ibunya Para warga menghalangi pihak polisi Yang berniat mengambil paksa lahan mereka Pembunuhan massal dilakukan saat insiden itu terjadi Ingatan itu membuat Bobby jadi murka Maka dari itu daripada meledak di tempat Ia pun segera kabur menuju keluar hotel Di sana ia menemukan anjing yang kelaparan Yang kemudian ia jadikan sebagai objek untuk menenangkan diri Bobby memberi makan anjing yang malang itu Muncul kemudian Sita Yang juga sedang berusaha Merilekskan diri di hari pertamanya kerja Sebagai manusia yang sama-sama Jadi bahan eksploitasi di tempat itu Keduanya memiliki vibe yang sefrekuensi Bobby mulai melatih skillnya dalam mempergunakan beceng Selang waktu itu Ia pun lanjut dengan aktivitas biasa Kerja di King Hotel Menjadi manusia kera ditarung tinju underground Latihan menembak dan repeat Bobby menunggu waktu yang tepat Untuk menuntaskan misinya Sembari terus mempertajam skill Suatu hari Muncul tampang orang itu di televisi Pak polisi Mr. Rana Sings Yang sedang berurusan dengan para demonstran Bobby akan segera Membunuh target buruannya itu Begitu waktunya tiba Malam itu adalah waktu yang tepat Untuk melakukan eksekusi pembunuhan tersebut Bobby diajak Alfonso Untuk menjadi waiter di ruang VIP Dimana disana Chief Rana Akan berpesta pora Drax dan wanita-wanita Menjadi suguhan utama Bobby sibuk membagikan hidangan narkobanya Kepara tiap tamu Di sebuah sudut Ia menemukan Sita sudah hadir menjadi kru Wanita ini yang ternyata Menjadi eskort bagi Chief Rana Ketika melihat orang itu Kilatan memori kelam kembali hadir Di kepala Bobby Ia pun pergi ke toilet Memandangi telapak tangannya Yang kini telah rata efek dari insiden tersebut Dia pun menguatkan diri Untuk menghadapi momen yang menentukan itu Di luar sendiri Chief Rana kiri sedang membuli Alfonso Yang ia bilang gak punya titit Datang kemudian Bobby membawakan Drax untuk Pak Kapolda Chief Rana agak goyang akibatnya Ia pun masuk ke toilet Untuk membersihkan diri Bobby lalu masuk untuk mendekatinya Rana Singh malah menyuruhnya Mengambilkan handuk Ia pun langsung menodong orang ini Bobby mengucap balas dendam Atas nama ibunya Seseorang kemudian keluar dari bilik toilet Mengalihkan berhatiannya Saat itulah Pak Polisi Berhasil duluan menghajar Bobby Pertarungan pun kemudian terjadi Pertarungan diantara keduanya Mengagetkan para penghuni di ruangan VIP Pertarungan itu Berlangsung brutal dan seimbang Hampir saja Teman Pak Polisi berhasil mengambil pistol Bobby Namun gerakannya masih berhasil dihentikan Terjadi lagi Pertarungan antara Bobby dan Mr. Rana Pak Polisi mulai penasaran Dengan identitas Bobby Sementara pengunjung berhampuran keluar Rekan Rana yang lain mencoba masuk Mendobrak pintu Bobby memecahkan akuarium di dalam toilet Untuk kabur lewat jendela belakang Namun ternyata Jendela itu terlalu kuat untuk ia terjang Bobby terpaksa Harus menghadapi mereka semuanya Orang ini berhasil menghindar Dari kepungan musuh Lalu keluar lewat jalan darurat Masuk ke area parkir Setelah membalut lukanya Dia menghadap-endap mencari jalan keluar Dipakainyalah bajai elektrik milik Alfonso Untuk melarikan diri Bobby masih sempat membawa sekalian pemilik bajanya Sebelum mengabret dari tempat itu Masuk ke jalanan kota Bajai imut ini dikejar oleh dua mobil polisi Setelah dua mobil polisi Hadir kemudian dua motor patroli Yang ikut menguntitnya Untungnya bajai ini Punya mode turbo Lepas dari kejaran motor Datang kemudian unit helikopter Yang mengintai dari atas Bobby terpaksa Membawa bajanya Masuk ke gang-gang sempit Hampir mereka berhasil lolos Sebelum akhirnya Bajai ini ditabrak Ketika keluar dari dalam gang Bajai ini pun terlontar jauh Beberapa meter Alfonso Masih sempat kabur Sebelum polisi itu datang Sementara itu Bobby yang kepayahan Akhirnya berhasil tertangkap oleh mereka Bobby pun siuman Ketika tangannya sudah diborgol Dan berada dalam mobil polisi Namun sang monkey man Yang perkasa ini Gak mau menyerah begitu saja Bobby melakukan perlawanan Dan berhasil keluar Dari dalam mobil polisi Yang mengangkutnya Ia pun masuk ke dalam sebuah gedung Yang ternyata adalah Sebuah lokasi prostitusi Sang pemilik tempat Gak terima Bobby dianggapnya Telah membawa polisi Masuk ke sarangnya Dalam keadaan luka itu Bobby harus kembali bertarung Abang-abang ini Meskipun bawa kampak Namun bukan tandingan Bobby Dengan kondisi tangan terborgol Ia masih bisa melumpuhkan Kepala Mucikari Datang kemudian para polisi Sehingga Bobby pun harus lanjut Melarikan diri Kini kondisinya sudah terkepung Meskipun berhasil menghindar Dari kejaran di bawah Bobby tidak bisa sembunyi Dari pantauan helikopter Seorang sniper berhasil menembaknya Demangkemen pun rubuh Dan jatuh ke dalam sungai Beberapa waktu kemudian Dalam kondisi setengah sadar Bobby merasa bahwa dirinya Sedang dikelilingi oleh sekumpulan orang Yang melepas borgolnya Lalu merawat luka tembaknya Suatu hari Ia pun terbangun Dan mendapati bahwa dirinya Sudah berada di sebuah kuil Luka tembaknya sudah sedemikian terobati Di sana sudah ada seorang penjaga Orang ini kemudian cerita Soal patung yang ada di hadapan mereka Patung itu adalah Kombinasi Farfati dan Siva Makhluk gabungan antara pria dan wanita Orang ini bernama Alfa Yang memiliki tugas Untuk merawat kuil tersebut Yang bernama Ardana Risvara Penghuni kuil ini adalah Para kaum transgender Ketika Bobby hendak pergi Alfa melarangnya Karena di luaran sana Polisi sedang sibuk mencarinya Alfa menyarankan agar Bobby Tinggal untuk sementara di tempat tersebut Demi memulihkan diri di tempat mereka Yang tidak terjama oleh tangan aparat Di tempat lain Baba Sakti sedang melakukan pemberkatan Dan ia dieluk-elukan oleh para pengikutnya Namun di belakang layar Orang ini merasa cemas Terhadap apa yang telah terjadi Kepada Rana Yang ternyata Merupakan salah seorang pengikutnya Sakti memperingatkan Agar Rana tidak menganggap remeh Orang yang ia bilang gak jelas itu Suatu saat Orang yang gak jelas ini Akan menjadi jelas Dan akan mengganggu keberadaan mereka Sakti menyuruh Rana Agar menemukan penyerangnya itu Perkembangan yang terjadi di lapangan Polisi memang terus mengubah Bobby dan Alfonso Yang dituduh sebagai komplotannya Keamanan makin diperketat Untuk mengawal momen pemilu Yang akan dilangsungkan Dalam satu bulan ke depan Bobby sendiri masih terus lanjut Tinggal di kuil tersebut Dia berusaha melebur Dengan suasana dan lingkungan sekitar Yang berusaha untuk terus berbahagia Sebisa mungkin Namun demikian Suara itu tidak pernah hilang Dari pendengarannya Sebuah suara Yang selama itu Membuatnya kesulitan tidur Alfa kemudian Mengajak Bobby Ke sebuah tempat Di sana terdapat Sebuah pohon raksasa Yang katanya Ditanam oleh Lord Siva Sang penghancur dunia Pohon itu Memiliki buah Yang bernama Trisul Yang mana jika serbuknya Dihembuskan Akan memperkuat Orang yang mengalami Siksa batin Hanya orang yang kuat Yang akan survive Dari serbuk tersebut Setelah serbuk itu Ditiupkan kepada Bobby Terkuaklah kemudian Memori yang selama ini Sangat-sangat Menghantui hidup Bobby Malam itu Warga kampung Singkur Sedang menikmati Acara panggung boneka Yang mana Sedang menampilkan Dongeng Ramayana Hanuman sedang bertarung Melawan Siva Bobby dan emaknya Ada di antara Kerumunan penonton Saat suasana sedang enjoy Muncul kemudian Satuan polisi Yang dipimpin oleh Rana Singh Yang saat itu Belum menjabat Sebagai kapolda Seseorang kemudian Menelpon Rana Untuk segera Melakukan eksekusi Katanya Bahwa tugas ini Adalah misi Kiriman dewa Suara tembakan pun Lalu terdengar Para warga pun Akhirnya Kocar kacir Mereka melihat Kampungnya Sudah berada Dalam serangan aparat Bobby dan ibunya Masuk ke dalam rumah Sang ibu Lalu menyembunyikan Bobby Di depan paling atas Sebelum akhirnya Datang seorang polisi Orang ini adalah Rana Singh Musuh Buboyotan Bobby Hingga saat ini Pak polisi Hendak memperkawas Wanita yang tak berdaya itu Namun Mak Bobby Melakukan perlawanan Marah karena Dilukai oleh wanita ini Rana Singh pun Kemudian Menyerang dengan Membabi buta Dia memukul Dan mencekik Wanita ini Hingga tak berdaya Suara jeritan ibunya Itulah yang terus Menghantui Bobby Sepanjang hidupnya Ibunya yang sudah Terkapar itu Kemudian disiram Bensin Dan dibakar Hingga Is dead Setelah para pembunuh itu Keluar Bobby pun turun Dari dipan Dan menyentuh Tubuh gosong ibunya Itulah kenapa Itulah kenapa Telapak tangannya Jadi rata Karena meleleh Menyentuh Barah panas Kampung itu pun Hancur lebur Tak bersisa Selama ini Bobby merasa Dirinya adalah Anak yang gagal Melindungi ibunya Namun Alfa menyadarkan Bahwa dirinya Adalah seorang Anak yang pemberani Kini yang harus Dilakukan oleh Bobby adalah Merubah tujuan Perjuangannya Dari hanya Sekedar balas dendam Untuk sekalian Menjadi pemberantas Kebatilan Pembela kaum Yang lemah Perkembangan Yang terjadi Saat ini Partai penguasa Sedang unggul Dalam polling Sementara Meskipun muncul Fakta bahwa Babah sakti Telah merampas 200 hektare Tanah warga Untuk ia Jadikan mega Pabrik Usungan penguasa Tokoh spiritual Yang kontroversial Ini berdalih Bahwa Para penghuni Lahan itu Adalah masih Pengikutnya juga Bobby pun Makin termotivasi Untuk bangkit Melakukan perlawanan Ia pun Turun Untuk kembali Melatih Kekuatannya Dengan panduan Ritme Pukulan Tabla Bobby menghajar Karung beras itu Dengan pola Yang serupa Yang tadinya Dia sedikit Emosional Kini Bobby Mulai bisa Mengatur Ritme Tiada hari Tanpa olahraga Begitulah Moto Bobby Sekarang ini Dia berarti Sekeras mungkin Sampai terkadang Sampai kehabisan Tenaga Menjelang hari Pemilu itu Konflik Makin menggelora Di kota Yatana Pimpinan Partai Penguasa Ades Josie Telah mengeluarkan Maklumat Untuk memberantas Kaum minoritas Di negara mereka Bobby Terus berhati Keras Hingga akhirnya Ia merasakan Bahwa kekuatannya Sudah berada Pada titik puncak Disitulah Dia kemudian Bisa mendengarkan Panggilan itu Untuk berjuang Atas nama ibu Dan arwah Leluhurnya Saat itulah Alfa pun Merasa Bahwa Bobby Sudah siap Untuk keluar Dari kandangnya Sementara itu Baba Sakti Makin kencang Melakukan kampanye Atas nama Partai Penguasa Dia mempromot Tabis-abisan Ades Josie Yang dibilangnya Adalah tokoh pembelak Kebenaran dan keadilan Bagi rakyat India Kaum mayoritas Kekerasan terhadap Kaum minoritas Terus dilakukan Tanpa henti Dan suatu hari Akhirnya Menimpa salah seorang Penghuni kuil Para pengikut Baba Sakti Berusaha mengusir Para penghuni kuil Kecuali jika Mereka Bisa membayar Jatprem Bobby yang mendengarnya Merasa bahwa dirinya Harus turun Memberikan pertolongan Dia mengambil uang Dari kota Kensleng Lalu pergi Keluar dari kuil Sore itu Di wilayah Cadas Kota Yatana Alfonso sudah Melihat poster Kembalinya Sang manusia Kera Menjelang pertarungan Dimulai Seorang bocah Datang ke loket Pasang taruhan Dia memberikan Sekantong uang Untuk dipasang Pada si manusia Kera Malam itu Bobby akan kembali Ditarungkan Melawan King Cobra Para penonton Yang diprovokasi Oleh Tiger Sudah mengeluk-melukkan Si raja ular ini Mereka berharap Monyet itu Akan takluk Dengan segera Pertarungan yang Berdarah-darah Diharapkan akan terjadi Namun Begitu bel dibunyikan Satu tendangan Demang Kimen Ternyata sudah langsung Membuat lawannya Tebar Semua orang yang Berada di sana Dibikin shock Karenanya Dengan terbata-bata Tiger naik Ke atas ring Mencoba membangkitkan Lagi selera penonton Ia pun langsung Memanggil Satu orang Mesin penghancur Seorang manusia Raksasa Yang dijuluki Sebagai si beruang Sang manusia beruang Naik ke atas ring Dan diperintahkan Untuk mencocor Kepala manusia Kera Sesuai dengan fisiknya Orang ini Memang jauh Lebih tahan pukul Ketimbang lawan yang barusan Selain itu Dia juga sangat buas Dalam melakukan penyerangan Bobby harus lompat Jumpalitan Untuk menghindari Terjangannya Saking gak mau kalah Tiger memberikan Tongkat perduri Kepada Baloo Namun manusia Kera ini Mampu bergerak Sedemikian lincah Dia menghindar Dan lanjut Menyerang titik lemah Orang itu Di selangkangan Baloo pun jatuh Dan Monkey Man Kembali meraih Kemenangan Semua penonton Kini balik Mendukung Bobby Mereka menyuruhnya Untuk segera Menghabisi Baloo Namun demikian Bobby tidak mau Melakukannya Ia pun menjatuhkan Tongkat perduri itu Kini penonton pun Balik memuja The Monkey Man Atas hasil Dari kemenangan tersebut Sang bocah pun Berhasil mendapatkan Gundukan Uang taruhan Uang itu Ternyata Masih uang Bobby juga Yang kemarin Ia pinjam Dari kanceleng Di dalam kuil Sekarang uang itu Ia kembalikan Berikut dengan Uang lebih hasil Dari kemenangan Tanding Di dalam kantong tersebut Bobby menyelipkan Pesan bahwa dirinya Sudah menemukan Jati dirinya Untuk menjadi Pembela kebenaran Seperti seorang Hanuman Malam itu Bertepatan Dengan malam Festival Cahaya Yang disebut Sebagai Dawali Pihak partai penguasa Merayakan kemenangan Pemilu Di pelataran Hotel The Kings Babah sakti Diluk-lukkan Oleh para pendukungnya Demikian juga Dengan Aris Josi Sang presiden baru Sementara Para politisi Sibuk melakukan Perayaan Di dalam hotel Datang kemudian The Monkey Man Menyetroni Pintu samping hotel Tanpa ragu-ragu Ia pun maju Dan menghajar Para penjaga Di hadapannya Para kaum hijrah Dari kuil Ikut membantu Mengamankan Areal Parkir Bobby pun masuk Lewat jalan dapur Dan membantai Semua orang Yang menghadangnya Kekuatannya Kali ini Tak tertahankan Ia lalu Memasangkan gas LPG Pada kompor Lalu naik jalan Menuju Ke lantai atas Di lift Ia kembali Membantai Dua orang penjaga Ketika acara Seremonial Sedang berlangsung Ledakan gas itu Kemudian terdengar Dan disusul Dengan munculnya Dua mayat Dari dalam lift Suasana ruangan Langsung berubah Jadi kisru Bobby kemudian muncul Dan langsung Melakukan penyerangan Dia pun bertempur Melawan Para bodyguard Dengan senjata Alakadarnya Yang ia temukan Setelah para tamu keluar Dan diamankan Muncul kemudian Sekelompok petarung Yang berniat Melumat Bobby Pasukan hijrah Datang kemudian Dengan atribut lengkapnya Untuk melakukan bantuan Pertarungan pun terjadi Di antara Kedua kubu Bobby dengan bantuan Pasukan hijrah Terlalu kuat Untuk dibendung Oleh centeng-centengnya Baba Sapi Muncul kemudian Buhu manajer Yang membabi buta Untuk menembak Bobby Untung saja Sang manusia kera Berhasil menghindar Dari lontaran Peluru-peluru itu Saat ia sedang lengah Datang kemudian Sita yang menghajar Queenie dari belakang Saat si tante ini rubuh Bobby langsung Mengambil jempolnya Ia memerlukan Sidik jari Bu manajer Agar bisa masuk Ke ruang PIV Naiklah kemudian Bobby ke lantai atas Dan masuk Ke ruang PIV Dimana disana Kondisinya Ternyata terlihat kosong Rana ternyata Menjebaknya Dan berhasil Mendaratkan pukulan Kini Sang kepala polisi Mulai ingat Dengan jati diri Bobby Ia pun memberikan Kesempatan bagi pemuda Ini untuk menuntaskan Balas dendamnya Terjadilah duel Di antara Keduanya Sang kepala polisi Ini ternyata Seorang petarung Yang tangguh juga Ia masih berhasil Menandingi Bobby Namun pada suatu titik Kekuatan manusia Kera ini Tidak terbendung Cifrana Singh Jadi bulan-bulanan Anak muda ini Bobby pun habis Menghajarnya Melakukan ulang Apa yang telah Diperbuat Rana terhadap Mendiang ibunya Sang kepala polisi Ini pun Tewas seketika Disana Bobby sempat Menemukan Ajis Josie Sedang sembunyi Di pojokan Namun demikian Ia tidak mau Menghiraukannya Bobby memutuskan Untuk keluar Dari ruang VIP Dia pun turun Untuk memburu Satu orang lagi Yang ia nilai Lebih pantas Untuk ia basmi Orang yang telah Memerintahkan Penyerangan terhadap Kampung halamannya Yaitu si Baba Sakti Saat keduanya Berhadapan Baba Sakti Mencoba Mempengaruhi Bobby Dengan kalimat-kalimat Rayuan Sang guru Mencoba Melakukan nego Agar Bobby Tidak melakukan Kekerasan terhadapnya Bobby sempat Terpengaruh Dan saat itulah Helikopter polisi Mulai tampak Di udara Baba Sakti Kemudian menyerang Bobby yang gak siaga Dengan pisau Yang diselipkan Pada sandalnya Bobby tak berdaya Pegangan pisaunya Lepas Namun ia masih Sanggup menahan Serangan pisau Yang kedua Pisau yang Menusuk tangannya itu Ia balik Arahkan Kepada Baba Sakti Sang guru Akhirnya berhasil Ia tusuk balik Dan kini Bobby berada Dalam kuasa Untuk menghabisi Musuhnya ini Sang guru Yang gegabah ini Kemudian ia habisi Sebelum Is dead Baba Sakti Sempat meminta maaf Atas tindakannya Terhadap kampung Halaman dari Pemuda ini Seiring dengan Kematian Baba Sakti Kini Bobby Mulai mendengar Dan melihat lagi Tawa ceria Ibunya dulu Suara jeritan itu Kini hilang Sudah Seiring dendam Yang telah terbalaskan Bobby pun Kemudian Ambruk Membuat kita Menduga Bahwa ini Bakal ada Film Sequelnya Oke demikianlah Ceritanya Bro dan Sis Kita tim Sinotok Cabut dulu Sampai jumpa Di video kita Selanjutnya Ciao